Halo teman-teman, jumpa lagi di video selanjutnya 12V ya, lalu 2 buah dioda 1A, pocket colokan female, jack colokan 12V, dan juga kabel Oke langsung aja ke caranya, nah untuk dioda yang bergaris ini adalah kaki katoda Jadi untuk dioda ini kita hubungkan di sini ya, di kaki relay Nah jadi seperti ini ya Nah untuk dioda yang satunya kita hubungkan di sini ya Nah seperti ini ya untuk penyambungannya Selanjutnya kita siapkan kabel jumper seperti ini ya Lalu kita hubungkan di sini ya Nah jadi seperti ini ya untuk penyambungannya Selanjutnya kita sambungkan untuk kabel pada jack female ya di sini Ini negatif dan ini positif ya Nah jadi kabel merah ini kita hubungkan pada kaki positif ya Lalu kabel negatif kita hubungkan di sini ya Seperti ini ya Selanjutnya kabel positif kita hubungkan di sini ya Nah seperti ini ya Lalu untuk kabel yang negatifnya kita hubungkan di sini ya Nah seperti ini ya Selanjutnya kita hubungkan untuk kabel jack 12V ya Ini positif ya Dan ini negatif ya Nah jadi untuk yang positif ini kita hubungkan di sini ya di kaki relay yang tengah Dan untuk kabel yang negatif kita hubungkan di sini ya Nah jadi seperti ini ya Selanjutnya kita siapkan baterai 12V yang sudah dipasangin modul BMS seperti ini ya Kabel positif baterai kita hubungkan di sini ya Lalu untuk kabel negatif baterai kita hubungkan di sini ya Ini untuk input charger dan ini untuk output 12Vnya ya Nah untuk cara merakit baterai 12V menggunakan modul BMS seperti ini Silahkan klik link yang muncul di atas ini ya Nah jadi alat yang kita rakit ini adalah mini UPS 12V untuk router WP seperti ini ya Ketika kita colokan pada router WP maka WP ini langsung menyala ya Dan ini power supply atau adapter WP-nya ya Oke saya akan menjelaskan cara kerja alat ini Ketika adapter WP kita colokan seperti ini Maka mengisi baterai dan juga menyalakan router WP Dan ketika kita cabut supply adapter atau ketika mati lampu Maka router WP ini akan tetap menyala Karena ada supply dari baterai 12V dan alat ini sangat mantap Terima kasih telah menonton!